Hal itu diputuskan setelah hasil rapat dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, dihadiri seluruh unsur Forkopimda, Cama dan Laidja di Mako Damkar, Kota Jambi, Senin kemarin 28 September 2020. Dalam rapat untuk 14 hari ke depan, sejak keputusan bersama ditanda tangani, pemerintah menghentikan semua aktivitas area publik yang berada dalam kewenangan pemerintah Kota Jambi. Seperti car free day, car free night, kegiatan olahraga, unjuk rasa, kampanye dan lainnya. Menghentikan sementara aktivitas atau tempat usaha yang berkaitan dengan hiburan malam, seperti pub, cafe, karaoke dan sejenisnya. Menghentikan sementara resepsi pernikahan baik yang di gedung maupun yang di rumah-rumah, kecuali pada saat pemberlakuan ini sebelumnya sudah mendapat izin dari gugus COVID-19 Kota Jambi. Sedangkan akar nikah tetap diperbolehkan di KUA kecamatan atau di rumah peribadatan dengan protokol kesehatan. Pengetatan kembali aktivitas ibadah pada tempat-tempat ibadah yang dikoordinir oleh Kementerian Agama Kota Jambi juga dilakukan serta pemberlakuan jam malam hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, seluruh tim yang tergabung di dalam sadgas COVID-19 akan turun dan berpatroli. Diharapkan petugas tegas, karena bukan lagi tahap sosialisasi, tapi tahap penindakan. Artinya bagi yang pelanggar protokol kesehatan langsung diberikan sanksi dendah. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.